Satgas penanganan COVID-19 dalam keterangannya melansir jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia meningkat 5 kali lipat dalam 3 pekan terakhir. Pantas bagaimana dampak peningkatan tersebut terhadap saham-saham emiten di subsektor farmasi dan juga jasa rumah sakit? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Satgas penanganan COVID-19 mencatat kasus positif COVID-19 nasional meningkat dalam 3 pekan terakhir. Di mana kenaikannya mencapai 5 kali lipat. Berdasarkan data Satgas, per Kamis 20 Januari kemarin terjadi kenaikan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 nasional dari hasil pemeriksaan terhadap 326.114 spesimen dari 183.531 jiwa. Dengan demikian total kasus positif COVID-19 di tanah air menjadi 4.277.644 kasus. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan dalam 3 pekan terakhir kasus positif meningkat 5 kali lipat dari 1.123 kasus menjadi 5.454 kasus. saat ini jumlah kasus positif nasional mengalami peningkatan dalam 3 minggu terakhir yaitu meningkat 5 kali lipat dari 1.123 kasus menjadi 5.454 kasus. Namun, peningkatan kasus positif ini tidak diikuti dengan peningkatan kematian kasus. Peningkatan kasus positif saat ini tentunya diakibatkan oleh 2 sumber penularan yaitu dari 1 transmisi lokal dan 2 adalah pelaku perjalanan luar negeri. Dan jika dilihat perprovinsi, DKI Jakarta kembali membukukan penambahan kasus terbanyak yaitu 1.155 kasus. Diikuti Jawa Barat, 401 kasus dan Banten, 276 kasus. Sementara itu, data Kementerian Kesehatan hingga Kamis kemarin mencatat total kasus penularan COVID-19 varian Omicron mencapai 1.078 kasus. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Penular Kementkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan dari jumlah tersebut sebanyak 796 kasus diantaranya berasal dari pelaku perjalanan dari luar negeri atau PPLN. Sementara itu, mengutip laman COVID-19.go.id, memberitahuan perkirakan puncak kasus varian Omicron di Indonesia bakal terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Hal ini mengacu pada kejadian di sejumlah negara yang menghadapi varian Omicron, di mana mereka mengalami puncak kenaikan kasus yang dicapai dengan cepat dan tinggi dalam waktu antara 35 hingga 65 hari sejak kasus pertama ditemukan. Di sisi lain, pasca pengumuman Satgas COVID-19 dan Kementerian Kesehatan tersebut, saham sejumlah emiten pengelola rumah sakit dan perusahaan farmasi mencatatkan kenaikan, sampai dengan sesi pertama perdagangan hari ini. Seperti saham mitra keluarga karya sehat yang naik 2,82 persen ke level 2.190, serta saham indofarma yang menguat 3,48 persen. Bagi sumber adik secara.